Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak ya. Di sini jika ada mutlak fx, mutlak fx itu akan sama dengan fx jika di sini yang di dalam mutlak itu bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian akan bernilai minus fx jika di sini fx-nya itu kurang dari 0 ya. Oke, berarti di sini jika yang di dalam mutlak itu bernilai negatif, nanti akan kita kalikan dengan minus. Oke, kemudian di sini karena ada dua nilai mutlak, ini kita tulis dulu ya. Yang pertama itu ada 2x plus 4. Nah, itu akan bernilai 2x plus 4 ya. Akan bernilai 2x plus 4 jika di sini 2x plus 4-nya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, 2x plus 4 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini x-nya itu harus bernilai lebih dari atau sama dengan, ini 4-nya pindah 2 jadi minus 4, kemudian dibagi 2, itu adalah minus 2 ya. Oke, kemudian selanjutnya itu akan bernilai di sini 2x, akan bernilai minus dikali 2x plus 4 ya. Jika di sini untuk 2x plus 4-nya bernilai kurang dari 0. Oke, 2x plus 4 kurang dari 0. Berarti di sini jika x-nya itu kurang dari minus 2 ya. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua itu ada 3-x. Oke, 3-x ya. Oke, berarti nanti 3-x itu akan bernilai 3-x jika di sini 3-x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini min x lebih dari atau sama dengan minus 3, kemudian kita kalikan dengan negatif, nanti tandanya berubah ya. Jadi x kurang dari sama dengan 3. Oke, kemudian selanjutnya itu akan bernilai minus 3-x jika di sini 3-x-nya itu kurang dari 0. Berarti untuk x-nya ini pindah ruas menjadi min x kurang dari minus 3 dikali minus, tandanya berubah menjadi lebih dari 3 ya. Oke, nah berarti di sini jika kita buat untuk dari sebilangannya. Oke, untuk garis bilangannya, tadi yang pertama itu ada minus 2 dan ada 3 ya. Oke, nah di sini pertama ada yang jika x-nya kurang dari minus 2. Nah, kemudian di sini ada yang lebih dari sama dengan minus 2, kemudian kurang dari sama dengan 3. Berarti di sini kita tulis minus 2 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang ketiga itu ada jika di sini x-nya lebih dari 3. Oke, x-nya lebih dari 3. Oke, berarti di sini kita bagi menjadi 3 kasus ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian yang ketiga yang ini. Oke, nah kasus yang pertama itu adalah yang membuat 2x plus 4 ini menjadi negatif. Oke, yang membuat menjadi negatif itu berarti x kurang dari minus 2 ya. Oke, kemudian yang kedua, oke, yang kedua itu adalah minus 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 ya. Oke, itu adalah yang membuat ini menjadi positif. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga itu yang membuat nilai mutlak 3-x ini menjadi negatif ya. Oke, berarti itu adalah x yang lebih dari 3. Oke, nah kemudian di sini misalkan kita ambil angka minus 3 ya, kemudian kita masukkan ke masing-masing nilai mutlak. Nah, di sini minus 3 dikali 2 itu adalah minus 6, kemudian ditambah 4 itu adalah minus 2. Oleh karena itu di sini menjadi negatif ya. Oke, kemudian selanjutnya yang di sini, ini jika dimaksikan minus 3 maka akan menjadi positif. Berarti di sini yang menjadi negatif itu nilai mutlak yang di sini itu kita kalikan dengan negatif ya. Oke, maka ini akan menjadi negatif 2x plus 4, kemudian dikurang dengan 3 min x. Nah, itu sama dengan minus 1. Oke, berarti di sini itu adalah minus 2x dikurang 4, kemudian dikurang dengan 3 ditambah dengan x. Oke, itu sama dengan minus 1. Nah, kemudian di sini minus 2x ditambah x itu adalah minus x ya. Kemudian minus 4 dikurang 3 itu adalah minus 7. Ini sama dengan minus 1. Berarti di sini untuk x ya itu kita pindah ruas, maka minus 7 ditambah 1 itu adalah minus 6. Oke, nah kemudian kita buat untuk garis bilangannya ya. Yang kita dapat itu adalah minus 6. Sementara syaratnya itu adalah x kurang dari minus 2. Oke, berarti di sini itu betul ya, karena minus 6 itu bernilai kurang dari minus 2. Oke, ini bulatan kosong karena di sini hanya kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan itu kita gambarnya dengan bulatan penuh. Oke, kemudian selanjutnya ini misalkan kita ambil angka 0, kemudian kita masukkan ke sini. Ini menjadi positif, sementara yang ini juga positif ya. Berarti gak usah kita kali dengan minus. Jadi, 2x plus 4 ini dikurang dengan 3 minus x itu sama dengan minus 1. Berarti di sini 2x plus 4, kemudian dikurang 3 ditambah x sama dengan minus 1. Ini sama dengan minus 1. Berarti di sini 2x tambah x itu adalah 3x, kemudian 4 kurang 3 itu 1, kemudian pindah 2 menjadi minus 1 dikurang 1 itu adalah minus 2. Berarti di sini x-nya itu sama dengan minus 2 per 3. Oke, nah kita tahu di sini minus 2 per 3 itu berada terletak di antara minus 2 sampai 3 ya. Oke, berarti di sini juga betul ya, gak perlu kita gambar garis bilangannya juga. Kita udah tahu bahwa minus 2 per 3 itu adalah 0, sekian, minus 0, sekian. Oke, nah di sini berarti dia berada terletak di interval yang di syaratnya ya. Oke, kemudian selanjutnya jika x lebih dari 3, misalkan kita ambil angka 4 ya. Berarti yang di sini itu positif, kemudian sementara yang di sini itu negatif. Oke, berarti di sini 2x plus 4, kemudian dikurang dengan negatif 3 min x. Oke, ini sama dengan minus 1. Berarti di sini 2x plus 4 itu bisa kita negatif kali negatif itu adalah positif 3, kemudian dikurang dengan x. Ini sama dengan minus 1. Oke, 2x dikurang x itu adalah x, kemudian 4 tambah 3 itu adalah 7, kemudian minus 1, kemudian dikurang dengan 7 ya. Oke, minus 1 dikurang dengan 7, itu adalah minus 8. Oke, nah sementara kita tahu minus 8 itu bukan bernilai lebih dari 3, melainkan kurang dari 3 ya. Oleh karena itu di sini salah. Oke, jadi untuk yang benar, untuk penyelesaiannya itu adalah minus 6 dan minus 2 per 3. Karena di sini tidak ada jawabannya, berarti di sini kita tambahkan opsi baru yaitu adalah minus 6, minus 2 per 3 ya. Berarti di sini jawabannya adalah yang F. Baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!